Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio sangat kecewa dengan hasil imbang melawan PSIS Semarang. Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio, murka dengan hasil imbang dua-dua yang diraih saat melawan PSIS Semarang pada lagapekan ke-2 BRI Liga 1 2021-2022, Minggu, tanggal 12 September 2021, malam WIB. Menurut Angelo Alessio, timnya seharusnya bisa meraih poin penuh. Saya sangat kecewa dengan hasilnya. Tentu saja, saya adalah orang yang harus bertanggung jawab atas hasil ini, kata Angelo Alessio setelah pertandingan usai. Sulit dipercaya, kami kebobolan melalui skema tendangan bebas. Saya rasa seharusnya kami pantas menang, tapi akhirnya hanya meraih satu poin. Saya sangat kecewa, ucap pelatih asal Italia itu. Hal senada juga diungkapkan Marco Simic. Pemain asal Kroasia itu tak menyangka Persija Jakarta yang dihuni banyak pemain berkualitas kehilangan fokus dalam 35 menit akhir pertandingan. Saya murka karena kami punya banyak pemain berpengalaman. Saya tak menyangka kami sudah unggul dua gol, namun tidak mampu mengendalikan 35 menit terakhir pertandingan, ucap Simic. Kami tidak mampu mengendalikan pemuasaan bola pada babak kedua. Seharusnya kami mampu meraih tiga poin, sayangnya kami kebobolan dua gol dari situasi yang sama, ujar Simic. Namun Persija harus fokus menghadapi pertandingan ketiga melawan Persipura, Jayapura. Angelo Alessio punya PR yang fundamental, asap butuh playmaker. Bola.com, Jakarta, Persija Jakarta mengawali BRI Liga 1 2021 per 2022. Situasi ini membuat pelatih Angelo Alessio bingung dan tak kanget. P.R.C.J. Jakarta hanya mampu bermain imbang dalam dua pertandingan awal di BRI Liga 1 2021 per 2022. Padahal, dalam dua laga tersebut klub berjulukan Macan Kemayoran itu mampu unggul lebih buruk. Namun, keunggulan tak mampu dipertahankan menjadi kemenangan karena kesalahan-kesalahan fundamental dalam sepak bola. Angelo Alessio sampai geleng-geleng kepala tidak menyangka melihat situasi ini terjadi di Persija Jakarta, klub yang disebutnya punya pengalaman dan banyak pemain berkualitas. Sulit dipercaya, kami kebobolan melalui skema tendangan bebas. Saya rasa seharusnya kami pantas menang, tapi akhirnya hanya meraih satu poin. Saya sangat kecewa, kata Angelo Alessio usai Persija diimbangi PSIS Semarang dengan skor 2-2. Angelo Alessio menyebut punya dua pekerjaan rumah yang ingin dievaluasi. P.R. yang merupakan dasar dalam sepak bola yakni konsentrasi dan fokus. Penilaian Angelo Alessio tentu, berdasar pada penampilan anak asuhnya. Para pemain Persija terlihat mudah kehilangan konsentrasi dan fokus, terutama saat tekanan lawan datang pada masa-masa krusial. Itu dibuktikan dalam dua pertandingan awal BRI Liga 1. Gol-gol yang hadir di gawang Persija Jakarta tercipta dalam 35 menit terakhir pertandingan. Hal yang tak kalah penting juga bagi semua di sini adalah harus memperbaiki sesuatu. Contohnya adalah konsentrasi dan fokus dalam pertandingan karena kami ingin menang. Kami harus menunjukkannya dalam pertandingan berikutnya karena punya banyak pemain berkualitas dan berpengalaman, tegas Angelo Alessio. Secara garis besar terlihat penampilan Persija kurang geregat, terutama di sektor tengah. Kepergian Mark Klok menciptakan lubang besar di lini kedua. Persija kini minim pemain kreatif. Suplai-suplai bola matang ke striker Marco Simic minim. Praktis mereka hanya mengandalkan seorang Rico Simanjuntak. Karakter gelandang-gelandang tim Ibu Kota pun cenderung pemain yang kuat bertahan. Bocorannya Angelo Alessio sempat meminta ke manajemen tambahan pemain asing di lini tengah dua pekan jelang kompetisi. Namun, hal itu jelas tak mungkin dilakukan karena slot legion impor macan kemayoran sudah penuh. Jadilah Persija tampil dengan pemain yang ada. Otavio Dutra saja, masih percaya, sosok Angelo Alessio di Persija Jakarta. Angelo Alessio itu pelatih yang bagus. Dia memiliki taktik luar biasa dengan melihat program latihannya saat ini, ucap Otavio Dutra. Kini, Dutra pun mengajak semua rekannya membantu sang pelatih agar Persija Jakarta bisa terus bermain bagus dan meraih kemenangan di kompetisi Liga 1-2021-2022. Saya berharap semua pemain bisa membantu dia agar bisa lebih bagus ke depannya. Yoke Mimin aja masih percaya nih pelatih bagus mungkin ada non teknis tak sepenuhnya salah pelatih di luar permainan Persija. Jadi yoke kita bantu percaya pelatih agar bisa ngembangin taktikal untuk tim kesayangan kita ini. Saya rasa kita bekerja sangat jauh ini minggu 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 minggu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan melihat bola di posisi dan di posisi di posisi. Ketika kita harus mempunyai, untuk mempunyai bola dan mempunyai pressi tinggi. Saya rasa kita bekerja dengan baik dan kita harus teruskan dengan cara ini.